Intro Perjuangan Sakatatal untuk memulihkan nama baiknya dengan mengajukan peninjauan kembali harus menemui jalan berligum. Setelah kuasa hukum Sakatatal mengajukan 8 bukti baru, dalam persidangan hari Jumat lalu, Jaksa sebagai termohon malah menolak bukti tersebut. Salah satu bukti baru yang ditolak adalah foto kematian Vina dan Egi yang dianggap merupakan barang bukti yang pernah dilampirkan di persidangan terdahulu. Tambahan penjelasan pemohon peninjauan kembali pada poin 1 memori tambahan pemohon yang berkesimpulan bahwa kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina disebabkan karena kecelakaan lalu lintas sunggal. Yang dapat kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta hukum, nofum 1 sampai dengan 3 dan nofum 5 yang dianggap nofum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara. Atas nama anak Sakatata, yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merupakan esensi dan maksud dari foto tersebut. Beberapa foto anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina digunakan juga dalam pemeriksaan korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina oleh dokter yang terdapat di dalam visum etrepertum dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas sunggal sebagaimana diasumsikan oleh penasihat hukum yang juga tidak beralasan hukum. Tak gentar, dengan penolakan ini, kuasa hukum Sakatata akan mengajukan sejumlah saksi. Salah satunya adalah Liga Akbar yang dahulu pernah memberikan kesaksian. Rencananya Liga Akbar akan hadir untuk memberikan kesaksian di persidangan esok. Kepastian kedatangan Liga Akbar ini diungkap oleh Yudi Alamcah, kuasa hukumnya. Ya, kemarin sudah ada komunikasi lagi dari salah satu pihaknya Sakatata untuk meminta Liga Akbar dihadirkan sebagai saksi fakta ataupun kronologis di sidang PK-nya Sakatata. Gimana sih Pak? Karena ini kan bisa dijadikan nofum, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan juga bisa sedikit membantu dalam memberikan kesaksiannya. Selain Liga Akbar, kuasa hukum Sakatata juga meminta majelis hakim untuk menghadirkan personil kepolisian yang pertama kali mengevakuasi Vina dan Eki saat kejadian berlangsung. Tak hanya mengajukan saksi untuk memperkuat fakta yang diajukan, kuasa hukum Sakatata juga akan mengajukan sejumlah saksi ahli untuk memperkuat bukti baru yang diajukan. Lantas, akankah saksi dari pihak kepolisian ini memungkinkan untuk dihadirkan? Akankah saksi ahli yang akan dihadirkan bisa memperkuat bukti? Kuasa hukum mantan terpidana perkara pembunuhan Vina Cirebon, Sakatata lakan menghadirkan 8 orang saksi dalam sidang ketiga pengajuan kembali di pengadilan negeri Cirebon yang akan dikelar hari Selasa Esok. Menjelang sidang lanjutan peninjauan kembali Sakatata dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan digelar Selasa Esok, kuasa hukum Sakatata mengaku sudah menyiapkan 8 saksi yang dianggap mengetahui peristiwa pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Kuasa hukum Sakatata berharap semua saksi yang telah diundang untuk hadir dalam persidangan secara resmi, hadir dalam persidangan esok, termasuk 5 orang saksi fakta dari kepolisian. Peran 5 anggota polisi ini cukup penting untuk membuka tabir siapa sebenarnya pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Kelima polisi melakukan olah TKP di tahun 2016, tapi tak pernah hadir dalam sidang Sakatata. Mereka menyatakan Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan. Anggota kepolisian yang diharapkan hadir, ini nama-namanya Pak Suja, Pak Muhyiddin, Pak Supardi, Pak Yudo Prasetyo, dan Pak Taufik. Kelima anggota ini di 2016 melakukan olah TKP, tetapi tidak dihadirkan dalam persidangan Sakatata. Mereka ini menyatakan dulu adalah kecelakaan. Kita pengen tahu seperti apa sebetulnya, karena tidak pernah dihadirkan dalam sidang Sakatata. Ini dihadirkan kelimanya di dalam persidangan dewasa. Dan di sini terkonfirmasi kalau mereka mendapatkan laporan itu pukul 22.30. Jadi kita akan konfirmasikan betul nggak jam sekian, kemudian juga dihubungkan dengan keterangan Widi. Kan kalau kata saya konstruksinya sudah mulai kelihatan ya, mana ada sih misalnya 12 menit melakukan hal yang luar biasa. Apalagi dari bukti-bukti juga tidak mendukung. Masih diajukan, mudah-mudahan bisa dihadirkan dan institusinya tidak keberatan mereka hadir. Karena kalau misalnya kita ingin membuat peristiwa ini terang-benderang, apa yang terdebadi, transparan mungkin seharusnya tidak, sebaiknya kan tidak dilarang untuk hadir di persidangan. Sedang lanjutan peninjauan kembali saka tatal akan digelar selasa esok di pengadilan negeri Cirebon dengan agenda pemeriksaan saksi.